Ya Pemirsa, kembali di Ayu Siang, persidangan kasus korupsi timah yang diduga merugikan negara hingga 300 triliun rupiah mulai digelar. Dalam persidangan terungkap aliran dana sebesar 420 miliar rupiah yang mengalir kepada Harvey Mois dan Helena Lim. Kasus korupsi timah yang diduga merugikan negara hingga 300 triliun rupiah mulai disidangkan. Dalam sidang perdana ini, terungkap uang haram dari penyalahgunan izin usaha pertambangan mengalir ke banyak orang. Termasuk Harvey Mois dan Helena Lim yang diduga menerima 420 miliar rupiah. Ada tiga terdakwa yang menjalin sidang pada hari ini. Mereka adalah Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka Blitung 2021-2024 Amir Syahbana, Kadis ESDM Bangka Blitung 2015-2019 Surantawibowo, dan PLT Kadis ESDM Bangka Blitung Rusbani. Dalam surat takwaan, jaksa mengulai kerugian negara atas sindang perdana yang lagunaan izin tambang ini yang mencapai 271 triliun rupiah. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa eksepsi adalah hak yang dimiliki oleh terdakwa akan mengajukan tanggapan atas surat dawan kita atau tidak. Kalau tidak, kalaupun tidak mengajukan tanggapan atau dia mengejar eksepsi, maksud saya, ya menjadi hanya. Hingga kini, Jaksan Agung telah menjerat 21 orang tersangka, termasuk krejiris Helian Alim dan suami folik figur Sanda Dewi, Harvey Mois. Selain itu, Sanda Dewi juga beberapa kali terdipiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Sejumlah aset Harvey juga telah disita, termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Tim Liputan INews melaporkan. Sementara itu, Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil pihak-pihak terkait kasus TPPU, mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghandi Kasuba. Setelah mangkir dua kali, CEO PT Nusa Halmahera Mineral, Romo Nitiudo Wajo, datang dan diperiksa selama lebih dari 5 jam. Lembaga Anti Rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami kasus dugaan TPPU perizinan tambang di Maluku Utara. Kali ini, KPK memanggil CEO PT Nusa Halmahera Mineral, Romo Nitiudo Wahyo, alias Haji Romo, alias Haji Robert. Dirinya diperiksa KPK selama hampir 6 jam. Sebelumnya, Romo Nitiudo mangkir dua kali dalam pemanggilan pemeriksaan KPK. Setelah petugas mengancam akan menjemput paksa, Romo akhirnya mendatangi KPK. Mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, sudah menyandang status tersangka. Kasus dugaan TPPU perizinan tambang di Maluku Utara ini memiliki nilai 102 miliar rupiah. Abdul Ghani didakwa menerima suap senilai 5 miliar rupiah dan 60 ribu dolar Amerika. Disertai penerimaan gratifikasi senilai 99,8 miliar rupiah dan 30 ribu dolar Amerika. Saat ini, kasus dugaan suap dan gratifikasi perkara Abdul Ghani masih berlangsung di Pengadilan Tindak Pindana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate. Dari Jakarta, Tim Liputan, AINUS melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, Pemirsa Presiden Jokowi menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan yang dilakukan selama menjabat sebagai Presiden. Penyampaian maaf tersebut diungkap saat menghadiri acara zikir dan doa kebangsaan di Istana Merdeka. Saudara sebangsa dan tanah air, dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, Ijinkanlah saya dan Profesor G. Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah s.w.t. Hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi tersebut. Sementara itu, Pemirsa Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rake Bumi Geraka memantau langsung uji coba program Makan Siang Gratis di SDN Kelampis Ngasem 3, Surabaya, Jawa Timur. Wakil Presiden terpilih Gibran Rake Bumi Geraka meninjau proses uji coba program Makan Siang Gratis untuk seluruh murid sekolah dasar Kelampis Ngasem 3, Surabaya, Jawa Timur. Dalam kunjungannya, Gibran didampingi Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mantan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Kofi Fah Indar Parawansa, serta Emil Dardak. Gibran mengklaim program sudah berjalan baik, menciptakan multiplayer event dengan sejumlah pihak yang terlibat. 15 ribu kemarin, ya saya kan sudah bilang setiap kota pasti bervariasi. Kemarin 14 ribu, 15 ribu dengan menu, lauknya tadi apa? Ayam, ayam sayur. Ayam, saus manis, ya kan? Ayam, ada sayur, ada melon, nasi, ada susu. Jadi komposisinya yang ideal memang seperti itu. Anggarannya dari mana sih, mas CSR? Baru ini CSR, ya, dari Kucing. Hal senada disampaikan oleh Wali Kota Surabaya bahwa dengan anggaran hanya 15 ribu rupiah per anak bisa mendapatkan menu makan siang yang bergizi. Yang kedua, makanan yang disampaikan oleh teman-teman kutu tadi, itu ada menu-menu yang disitu ada kandungan gisinya. Yang mengeluarkan adalah jenis kesihatan. Jadi ini sekaligus mengurangi gisi buruk, stunting, kita akan tetap akan jajah. Yang ketiga, di sekolah ini ada pemilahan sampah di setiap sekolah. Jadi ada organik dan organik. Jadi ketika ada sampah plastik, maka sampah itu akan kembali ke anak-anak. Akan kita berikan ke bank sampah, bank sampah akan dijual. Maka uang yang dari hasil plastik tadi masuk ke anak yang makan tadi. Harga setiap paket makanan di program makan siang gratis ini bervariasi. Sementara untuk Kota Surabaya mendapat budget sekitar 15 ribu rupiah per paketnya. Dari Surabaya, Yuda Prawira, AINews, melaporkan. Ya, Pemirsa dipilih menjadi salah satu lokasi uji coba makan bergizi gratis oleh Dewan Ketanah Nasional. Pemerintah Kota Tangerang menggelar simulasi makanan bergizi gratis di empat sekolah. Jelang pelaksanaan uji coba program makan bergizi gratis Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Dan, Pemirsa Tangerang bersama dengan Dewan Ketanah Nasional menggelar simulasi uji coba kegiatan strategi dan mitigasi operasional program makan bergizi gratis. Simulasi menyasar 3.125 siswa penerima manfaat dan empat sekolah di Kota Tangerang. Rencananya, Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih 2024 akan memantau langsung jalannya uji coba makan bergizi gratis tanggal 7 Agustus di Kota Tangerang. Tangerang ini dan Kota Cilegon ini adalah daerah yang lumbung pangannya cukup baik sementara. Nah, kita akan melakukan daerah yang non-lumbung pangannya juga kurang baik, termasuk geografisnya. Nah, terkait dengan angka yang tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota, jadi kita tetap merujuk kepada asupan gizi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.